Hai rendah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya turun lah ya Kak eh kenapa kau turun kenapa tenang dulu kenapa takut dengan Bang Jumang eh main kabur kau eh hahaha enggak lah enggak itu seorangnya udah duduk santai baca sama-sama Abang baru naik sikit naik udah kabur dia Bang dia nggak terima Bang kalau Tuhan yang bukatakan Aobang Tuhannya Oh iya kalau-kalau ada Bang Jum'ah emang pada lari takutnya nanti soalnya soundcardnya Bang Jum'ah itu terserahnya agak keren memang hitam besara yang manja dah ahi ahi Musa Masya Allah hehehe antum di sini Iya nah tadi tuh pagi tuh saya nyari antum tuh karena banyak pendeta dan ramai tadi pagi tuh saya pantau ini pantau pokok eh ternyata bang Jum'ah tadi lagi adu mekanik sama ini ibu yu nih hehehe hehehe bahwa semalam siri dianes masuk ke sini pakai foto abang loh biarin aja namanya juga stres nggak mau nggak bisa gimana cerahnya mau jatuhkan ya kayak gitulah kabur juga dia mungkin kabur juga dia dia mengatakan Tuhannya aku adalah aku eh apa itu aku adalah aku gak tahu si Binsar juga mengakui itu Tuhan mereka aku adalah aku Binsar kau jelaskan Tuhannya Yahudi berarti nah itulah si Binsar itu juga ikut-ikutan Amar Yudianes mau aku ada kalau Bang Jum'ah menurut Bang Jum'ah aku adalah aku penjelasannya gimana situ Bang kalau aku ya aku yang ada akan selalu ada ya itu kan itu kan ya itu kan eh ye merujuk kepada ada perintah Allah kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa bertanya Wahai Tuhanku apalah yang hendak aku katakan kepada Fir'aun kepada umatku ketika mereka bertanya aku diperintahkan oleh siapa katakan kepada mereka aku adalah aku nah rujukan inilah kemudian yang Yesus gunakan di dalam menjawab orang-orang Yahudi yang ingin melempari dia batu gitu loh itu ada rap-rap Bang rap-rap itu Kristen Bang yaudah yuk kita ini kita diskusi dia tidak mau apa itu menyamakan Yesus itu sama dengan Isa ya memang enggak sama memang enggak sama Yesus dengan Isa cuman masalahnya kalau kita cari Yesus di Yerusalem yang dikatakan Tuhan terkutuk di atas tiang salib maka rujukan kita harus orang Yahudi kan gitu apakah betul di tengah-tengah orang Yahudi ada Tuhan datang mati terkutuk di atas tiang salib itu dulu kalau orang Roma yang ditanya pasti mengatakan iya ada Yahudi ada nggak padahal mereka Tuhan rumah loh ya rap-rap silahkan di bantai itu apa omongannya Bang Jumah rap-rap oh Bang Jumah bukannya diam dulu kau bincang dia rap-rap dulu ngomong oh yaudah oke siap iya memang benar kenapa Yesus tersalib ya karena memang orang Yahudi tidak mengimani artinya tidak meyakini kalau Yesus itu Yesus sebagai Tuhan gitu bukan salah nggak ada nggak ada yang Yesus tidak pernah mengajarkan aku Tuhan sampai dia disalib Yesus mengajarkan dirinya Mesias dengan berbagai macam mujizat sampai orang Yahudi itu cemburu karena Yesus semakin hari semakin banyak pengikutnya Yesus semakin hari semakin kalau semakin banyak pengikutnya maka orang-orang Yahudi akan meninggalkan baik suci dengan meninggalkan baik suci maka kurang yang bayar perpuluhan dengan kurang bayar perpuluhan maka setoran pajak ke kekaisaran Romawi berkurang dengan kurangnya setoran kekaisaran kepada kaisaran Romawi maka Yerusalem akan dibinasakan oleh kekaisaran Romawi mereka merasa terancam dengan keberadaan Yesus maka kemudian mereka bersepangkat untuk melenyapkan Yesus dengan berbagai macam tuduhan dengan cara memberikan kesaksian-kesaksial bohong agar Yesus itu legal dibunuh itu jadi bukan karena Yesus mengaku Tuhan bukan tapi karena Yesus lebih memenangkan pertarungan ya di dalam merebut jemaat begitu tapi Bang Jumah bukannya oh sosok Yesus yang di kami ini oh Rabi Yahudi katakan memang penyaliban itu emang ada sosok itu di jamannya itu memang penyaliban itu ada di Islam juga ada penyaliban itu ada emang tapi yang disalib itu adalah pengkhianat yang disalib itu orang fasik pengganti orang fasik yang menggantikan penyaliban gitu itu jelas itu gak mungkin kemudian perintah yang datang kepada Yesus jangan membunuh malah Yesus yang dibunuh itu yang pertama kemudian yang kedua Tuhan melarang pembunuhan itu terjadi keluaran 23 nomor 7 jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah aku Tuhan tidak membenarkan orang yang salah nah sedangkan penyaliban terhadap Yesus adalah untuk membenarkan orang-orang bersalah dengan cara mengorbankan Yesus maka semua kesalahan orang-orang yang bersalah ditanggung oleh Yesus itu gak mungkin Tuhan gak mau Tuhan tidak mau menanggung dosa-dosa orang yang bersalah Tuhan gak mau makanya dikatakan dalam kitab keluaran 23 itu dengan jelas disitu dikatakan haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah nah sekarang orang-orang bersalah Kristen itu dibenarkan oleh Tuhan dengan cara apa Yesus menjadi tumbalnya gak bisa Allah melarang makanya di data nomor 8 nya keluaran 23 suap janganlah kau terima sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar nah Judas menerima suap benar kan? iya nah apakah itu dibenarkan oleh Tuhan? tidak berarti pembunuhan terhadap Yesus kalau pun Yesus yang asli yang dibunuh itu adalah sebuah pelanggaran besar pelanggaran besar tidak bisa dijadikan sebagai lambang keselamatan masakan pelanggaran besar dijadikan sebagai jalan menuju kepada keselamatan itu tidak mungkin makanya orang Yahudi dan orang Kristen itu tidak bisa menyatu karena ajaran Kristen ini beda dia beda sendiri Islam Yahudi sama dalam perspektif akidah ya Tauhid muamalah syariat mereka juga punya dan juga mereka punya akhlak pengajaran akhlak sebentar Kristen tidak Kristen itu justru ajaran Tuhannya dihapuskan semua dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal Filipi 2 nomor 15 dengan matinya Yesus di atas tiang salib maka kita Kristen ya dibebaskan dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya jadi semua perintah-perintah Tuhan ketetapan Tuhan hukum-hukum Tuhan yang ada di dalam ajaran Yahudi dibatalkan oleh Yesus dengan cara mati di atas tiang salib pertanyaannya itu ajaran siapa ajaran Kristen apakah ajaran Kristen itu diajarkan oleh para nabi tidak Lukas bukan nabi Paulus bukan nabi Markus bukan nabi Johannes juga bukan nabi lalu bagaimana ceritanya ya satu ajaran yang dianud Kristen itu adalah ajaran yang diajarkan dari nabi-nabi palsu kenapa dia nabi palsu karena mereka tidak punya legitimasi mereka tidak punya firman yang berasal dari dari Allah jadi yang menerima firman siapa Yesus Yesus anak Maria lah yang menerima firman harusnya kalau kitab saudara Kristen ini adalah firman yang Yesus terima maka Lukas Markus Matius Johannes Paulus itu menuliskan bacaan yang sama tidak boleh tidak boleh berbeda-beda kenapa karena sumber firman cuma satu yaitu Yesus jadi ketika Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri maka Lukas Markus Matius Johannes Paulus harus menulis di kitab mereka dengan bunyi yang sama aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri ini masalahnya penulis kitab saudara beda-beda mereka menuliskan surat-surat mereka itu dari mana ilmunya sementara Yesus tidak pernah berkata kepada mereka itu berat itu berat makanya Yesus selalu mewanti-wanti coba anda lihat kitab saudara waspadalah kepada ahli taurat waspadalah kepada orang farisi kenapa dua orang ini harus diwaspadai karena mereka penyesat mereka penyesat mereka malah disebut sebagai keturunan apa keturunan luar bluda kenapa mereka gemar membunuh nabi-nabi nah sementara kristen itu adalah ajaran yang dianud berasal dari ahli kitab berasal dari orang farisi berasal dari orang munafik itu loh anda yang disampaikan kristen itu adalah injil Allah atau injil Yesus ya mungkin kita bisa telah bahwa ternyata Al-Quran dalam hal ini agak keliru menyampaikan yang mengatakan bahwa injil telah dirubah taurat sudah dirubah dan seterusnya faktanya memang gak ada lagi injilnya Yesus injil Allah yang Yesus ajarkan di Galilea itu sudah gak ada yang ada sekarang ini hanya tulisan orang-orang yang tidak dikenal contoh Lukas siapa Lukas ini gak dikenal Paulus siapa Paulus ini tidak dikenal juga nama bapaknya siapa nama ibunya siapa cuman ada pengakuan dia bapaknya orang Rom orang Roma terus dia berasal dari keturunan Benjamin tapi datanya mana data akuratnya gak ada sama seperti ketika saya mengaku saya orang Bugis saya Bugis Makassar orang bisa selidiki nama bapaknya siapa nama ibunya siapa kakeknya siapa oh ternyata sampai ke kerajaan Luwuk misalnya atau kerajaan Goa misalnya benar saya adalah berdarah Goa Makassar 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 Bugis benar lah kalau Paulus ngangkuk saya dari keturunan Benjamin apa buktinya siapa nama bapaknya siapa nama kakek gak ada makanya kitab sudara itu kitab yang tidak jelas asal-usulnya penulisnya pun kita tidak tahu siapa seperti itu bang saya turun dulu ya mau kemana pening kalau bang jumaat diatasnya otennya juga yang cuma jemaat-jemaat berpikir lah bro bukan saya kalau saya pribadi bukan soal itu kalau saya bukan masalah saya bukan masalah bang jumaat ada tidak tapi soal diskusi seperti begini kan membahas soal alkitab saya rasa gak mungkin lebih tahu di luar dari yang punya rumah begitu loh jadi sekali ini aku tambahin iya sebenarnya kan dijelasin bang jumah gitu yang kita pahami bukan seperti itu kan tapi aku sudah slow sudah saudara memahami dari pendeta saya belajar dari bibel langsung kalian pahamnya dari pendeta saudaraku memang berat dalam dalam saya pribadi saya gak membawa orang yang lain maksudnya saya seorang Kristen dalam iman saya sekalipun itu alkitab itu kan banyak tuh ayat-ayatnya saya gak hafal semua tapi saya mengenal siapa Tuhan saya yang sebenarnya yang saya sembahin Yesus saya juga tahu Tuhan Anda Yesus anak Maria saya juga tahu begini sekalipun artinya orang lain tidak meyakini dia sebagai Tuhan gak apa-apa gak masalah begini saudaraku gini terkadang kita menggunakan kuasa hukum untuk menjelaskan milik kita contoh Anda punya rumah tapi digugat oleh orang Anda lebih paham rumah Anda menurut Anda tapi faktanya di pengadilan yang berbicara tentang hak Anda itu adalah kuasa hukum kenapa? karena kuasa hukum itu lebih paham tentang hal-hal yang asasnya kepemilikan tentang kepemilikan yang berkaitan dengan hukum sama ini Bible punya Anda tapi yang menjelaskan Bible selama ini hanya pendeta yang menyenangkan Anda itulah yang diajarkan tetapi orang yang diluar daripada sang pemilih mereka lebih menguasai undang-undangnya tidak juga bang tidak saya itu orang yang paling jarang ke gereja tapi saya memahami dan mengenal siapa Tuhan saya saya paling saya tahu saya pun kenal Tuhan Anda dalam 5 tahun belum tentu saya ke gereja tapi saya kenal Tuhan saya saya juga kenal Tuhan Anda mungkin saya lebih tahu Tuhan Anda daripada Anda Tuhan Anda namanya Yesus kan mengenal tapi tidak mengimani gitu loh beda 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 mengenal dan mengimani kalau mengimani itu mempercayai tapi mengenal beda mengenal itu statusnya lebih tinggi dan lebih absolut hidup kekal itu adalah mereka mengenal ya kan mereka mengenal engkau berarti lebih tinggi status mengenal daripada beriman coba mana dalinnya barang siapa yang beriman kepada Yesus masuk surga gak ada kan yang ada barang siapa mengenal Yesus dia memperoleh hidup yang kekal mengenal mengenal tanpa perbuatan itu sama saja saya mengenal Yesus mengatakan sama saja Yohanes 10 nomor 27 abang memang mengenal tapi tidak mengikuti perbuatannya itu sama saja tidak mengenal perbuatan Yesus disalib ditiang Anda ikuti itu kalau saya artinya walaupun dikata itu disalib ditiang tapi saya mengikuti bahwa dia adalah Tuhan saya begitu loh Tuhan diikuti Tuhan itu disembah diikuti jalannya 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 Yesus itu oke baik mari kita buktikan ketika Yesus datang ke dunia dia itu pelaku Taurat atau pelaku perjanjian baru jawab ayo jawab jawab rap 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 jawab gimana Yesus ketika datang di dunia dia itu pelaku hukum Taurat atau pelaku perjanjian baru karena dia itu kan sebagai guru jadi dia dia bisa pelayan dan dia juga dilayani begitu loh dia pelaku pelaku Taurat atau dia pelaku perjanjian baru jawab rap jawab rap berat kali pertanyaannya bang bukan maksudnya dalam artinya pelaku ini maksudnya apa maksudnya galatia 4 nomor 4 Yesus Kristus takluk di bawah hukum Taurat berarti Yesus taat kepada hukum Taurat Anda taat kepada hukum Taurat atau hukum perjanjian baru ya saya sesuai dengan apa yang dipirmankan Tuhan itu yang saya yakin dan saya percaya katanya ikuti Yesus mengikuti jalan yang diikuti Yesus Yesus itu pelaku Taurat Anda bukan pelaku Taurat manusia tidak ada yang mampu mengikut Allah ada yang mampu enggak ada batas-batasnya itu kebaikan manusia itu ada batasnya itu Paulus mengatakan di dalam kitab saudara Paulus mengatakan dalam amalanku sebagai penganut Taurat saya tidak bercacar Paulus seorang tidak bercacar menjalankan Taurat kenapa Anda mengatakan tidak ada begini loh kayak Adam Adam dan Hawa kan katanya masuk ini jatuh dalam dosa tapi di dalam Allah ada batasnya sampai dimana kesucian manusia itu bisa mengikuti terus jadi enggak mungkin kita sama seperti Allah ya udah jadi Allah kita semuanya ya makanya Yesus tidak bisa jadi Allah karena dia cuma manusia dia dosanya apa apa yang pernah dia melakukan satu-satunya manusia yang paling banyak dosanya di atas muka bumi adalah Yesus wah dosa apa apa coba oke apa yang pernah dilakukan oke saya tanya sama saudara bolehkah memanggil ibu kandung kita dengan panggilan perempuan hai perempuan bisa boleh 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 enggak itu kan dia sebagai yang bro bentar itu kan film saya tanya saya ulang lagi perintah hukum orang hormatilah kedua orang tuamu Yesus memanggil orang tuanya dengan panggilan apa coba Yesus itu dia 100% manusia 100% sebagai manusia sebagai manusia berdosa tidak dia memanggil ibunya dengan panggilan hai perempuan kalau mbak salah dosa saya enggak tahu kalau tanya seperti biar jadi katanya Yesus suci saya katakan manusia yang paling kotor di atas muka bumi ini Yesus saya bertanggungjawabkan itu ya itu menurut ada tidak manusia yang mati terkutuk di atas tiang salib selain Yesus ada enggak justru yang menyalibkan itu yang berdosa bukan Yesusnya lah kalau mereka tidak menyalibkan Yesus kalian dapat Tuhan apa siapa yang kalian sembah itu tidak bisa seperti itu kita yang justru mereka beramal bayangkan bayangkan karena mereka karena mereka membunuh Tuhan anda 2 miliar manusia punya Tuhan tanpa jasa mereka iblis dan tentara romawi kalian tidak punya Tuhan ingat Roma 14 nomor 9 untuk itulah Yesus mati untuk itulah Yesus mati supaya dia dibangkitkan menjadi Tuhan untuk kristen manusia bukan untuk kristen untuk manusia seluruh kalian bukan manusia untuk manusia kalian bukan manusia kristen itu artinya semua manusia tapi cuma kristen yang mengakui ajaran paulus itu yang lain tidak hindu tidak islam tidak buddha tidak atis juga tidak jadi hanya untuk kristen saja pelan-pelan pegangan yang kuat itu ya jadi harusnya kalian itu berterima kasih kepada iblis iblis kalau dia tidak berkarya masuk ke yudas yudas tidak akan berkhianat yudas tidak berkhianat Yesus tidak ditangkap Yesus tidak ditangkap Yesus tidak disalib Yesus tidak disalib dosa kalian tidak diampuni dosa kalian tidak diampuni kalian dinerangka maka berterima kasih kepada iblis oh gitu gitu ya dan pada intinya gini bang Jumat sekarang Tuhan Isis itu sudah di surga menyiapkan tempat bagi kami pengikutnya itu itu gak ada itu gak ini itu hayalan dengarkan dengarkan di dalam Matthew 7 21 22 23 ada orang yang diusir oleh Yesus siapa yang diusir itu mereka memanggil Tuhan kepada Yesus satu mereka bermujizat bernubuat mengusir setan dengan menggunakan Yesus siapa ini yang mengusir setan bernubuat bermujizat dengan menggunakan nama Yesus tokoh-tokoh agama Kristen mereka adalah pemuka-pemuka Kristen mereka adalah pendeta pastor-pastor Kristen yang memiliki jemaat-jemaat kalau tokoh pendeta pastor diusir oleh Yesus bagaimana jemaatnya karena hanya ada satu ajaran yang memanggil Yesus Tuhan Kristen kenapa Kristen diusir karena Kristen tidak melakukan kehendak Bapak coba atas kehendak siapa kalian menyembah Yesus jawab saya kalau soal Tuhan kita tidak berpatokan dengan pendeta siapa tidak berpatokan saya ulang saya ulang pertanyaannya atas kehendak siapa Kristen menyembah Yesus jawab oh gini kami menyembah di sorga itu hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus jadi mengatakan seperti itu jadi Yesus ini sebenarnya manusia atau Tuhan Tuhan itu kan bagi orang tidak tahu itulah bedanya denomini nanti kalau di kami teritunggal Tuhan itu kan cuma gelar gelar kepinguasaan yang diberikan kepada Yesus jangan pakai gelar jangan pakai gelar pakai Yesus kemanusiaan Yesus ini manusia atau bukan manusia manusia 100% manusia kenapa disembah kalau dia manusia kenapa disembah kami sebagai Tuhan penguasa penguasaan dia itu baik menguasa mengapuni dosa baik penguasa yang kita ditulis berarti kalian menyembah di dalam dan melalui Tuhan Yesus iya aku juga aku juga Tuhan nanti aku bilang bang aku bisa saya bilang saya Tuhan Tuhan dimana Tuhan di rumah tangga saya itu contohnya kayak gitu gambarannya gitu loh oke baik sekarang Yesus ini anda angkui manusia 100% betul 100% manusia kok Tuhan Yesus itu ketika kemudian anda ke gereja anda menyembah manusia atau menyembah Tuhan Allah Bapak menghendaki penyembahan itu kepada dia hanya melalui dan nyatakan di dalam diri Yesus Abang Jumah maksudnya menyembah Yesus itu sama halnya menyembah Bapak gitu iya kalau sudah kami menyembah Yesus kami sudah menyembah Bapak di surga disitu karena Yesus itu kan kirmannya gitu Abang kalau kami ya jadi menyembah Yesus itu sama dengan menyembah Tuhan itu sudah otomatis iya berarti anda menganggap Yesus ini bukan manusia waktu dia di bumi dia manusia Abangku berarti Tuhan pernah menjadi bukan Tuhan kita harus pergi dulu ke etimologi kata Tuhan itu Tuhan itu kan gelar iya tahu itu loh Yesus itu adanan Tuhan yang pernah datang menjadi manusia betul iya aduh beginilah jangan akulah bangku aku udah ini jangan menjawab kalau kalau kuzing lebih baik bertanya siapa bang Tuhan bagus siapa Tuhan yang umat islam itu diterangkan di dalam satu korin timotius lalu lalu enggak enggak usah buka kenapa abang cuma korin tus kita tanya ini Tuhan yuma islam ini Tuhan yuma islam saya becahkan saya becahkan inilah cuma katanya pintar dialah satu satunya yang tidak taklu kepada maut bersama yang dalam terang yang tak terhampiri seorangpun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia baginya lah hormat dan kuasa yang kekal itulah Tuhan kami itu itu yang berhenti Tuhan kami itu itu kami itu gimana katanya kurun kayak gini kenapa itu itu Tuhan saya itu Tuhan saya mau tanya itu kan Tuhan orang Kristen Anda mengatakan Anda salah dia satu satunya yang tidak lukuk pada maut sekarang saya tanya mari kita buktikan apakah ini Tuhan Kristen atau Tuhan Islam kita buktikan dialah suatu satunya yang tidak tahu kepada maut ini siapa yang dijawab dulu jangan terus memakai kalau memakai babel itu menjadi semua jawabat itu sebagai pendekatan teman catron 111 dengarkan kalau kami menjawab pakai Bible 1 temotis 6 16 saya bacakan satu satu yang tidak tanuk kepada maut ini Tuhan siapa ini Tuhan 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 siapa ini orang yang tidak pernah mati Tuhan siapa Tuhan orang Islam Tuhan 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 yang tidak pernah mati itu siapa 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 menurut kaum satu satunya yang tidak pernah mati siapa menurut abang katerun bentar gini abang ku juma gini kalau abang menjelaskan abang juma gini kalau abang nanti menjelaskan ketuan abang itu dari alkitab itu nanti yang dipelintir orang masalah Tuhan yang ibu yuni lakukan gitu sekarang ini kan diskusi sekarang mari kita uji alkitab gitu abang siapa ini Yesus gugur segarutnya sumas selaku gurur dari Islam Tuhan Bapak gugur karena Tuhan Bapak pernah mati makanya saya mau tanya jadi siapa yang tidak pernah tahu oleh Tuhan orang Islam di Allah subhanahu wa ta'ala maju lagi bersemayam dalam terang yang terhampiri siapa Tuhan yang tidak pernah terhampiri Yesus pernah dihampiri Ruh kudus pernah dihampiri Bapak pernah datang dalam rupa manusia terhampiri jadi gugur tiga-tiga Tuhan mau gugur karena Tuhan bukan cuman dihampiri bahkan dibunuh jadi satu-satunya yang tidak pernah terhampiri adalah subhanahu wa ta'ala hakikat dihampiri 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 seorang manusia pun tidak bersama dari dibawa Ustad dari dibawa seorang pun tidak pernah melihat dia itu apa kita uji Tuhan saudara yang tiga Ruh kudus pernah dilihat dalam burung bentuk burung merpati anak pernah dalam bentuk Yesus kemudian Bapak pernah datang dalam bentuk Yesus gugur subhanahu wa ta'ala tidak seorang pun pernah melihat Allah berarti Allah subhanahu wa ta'ala terus kemudian maju lagi kita dan memang manusia tidak pernah melihat dia siapa yang tidak pernah dilihat Bapak pernah dilihat dalam rupa manusia Yesus pernah dilihat dalam rupa manusia burung merpati pernah dilihat dalam bentuk burung merpati gugur lagi Tuhan muh tiga-tiganya gugur ini yang terakhir berarti ngerti-ngerti Tuhan baginya lah hormat dan kuasa yang kekal nah siapa yang kekal Bapak tidak kekal dia pernah jadi manusia mati masuk ke dalam rahim Yesus tidak pernah kekal karena dia pernah mati roh kudus tidak kekal karena dia pernah mati satu satunya yang kekal Allah subhanahu wa ta'ala berarti yang ada di dalam satu Timotius 6 nomor 16 adalah Allah subhanahu siapa yang memberi nama Allah Masya Allah Masya Allah maju maju lagi kita masuk ke satu nomor 17 hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman Raja segala zaman ini siapa Raja segala zaman ini siapa Malik siapa Malik Allah subhanahu wa ta'ala Yesus pernah jadi Raja enggak pernah cuma yang kasih Raja enggak pernah jadi Raja enggak pernah jadi Malik nasi siapa Allah subhanahu wa ta'ala maju lagi Allah yang kekal Bapak kekal tidak Yesus kekal tidak Raja kudus kekal tidak hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang kekal kenal lagi Allah lagi yang kekal nama oleh lalu kemudian yang tak nampak yang Bapak nampak Yesus nampak roh kudus nampak Allah yang tidak pernah nampak siapa Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang mesah yang mesah yang tidak esah anak Yesus tidak esah burung merpati tidak esah lalu siapa yang esah Allah subhanahu wa ta'ala jadi 1 temotius 7 nomor 16 1 temotius 1 nomor 17 ini adalah data yang menerangkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala jadi tidak perlu kalian larikan Al-Quran cari Allah ada di dalam kitab saudara 1 temotius 1 nomor 17 1 temotius 6 nomor 16 dan dikian oke oke dia saya turunkan karena dia gak bisa diskusi kalau kalian diskusi itu dengarkan dulu gurunda ngomong nanti gurunda pasti diam kalau kalian ngomong kalau itu ngomong ngomong udah saya turunkan aja bising silahkan rap rap itu omongan gurunda bang juma maksud saya rap rap silahkan ditanggapin iya rap rap tanah aduh sukron ya ustad diri sukron ustad sukron katanya Allah itu halo iya 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 bang coba dengar itu saya cuma gak tulilah gak kayak kue nih orang ngomong dijawab nya apa itu iya tadi kan katanya kan Allah tidak pernah nampak ya terus jadi pada saat penciptaan Adam itu kan Allah sendiri yang membuat dari tanah ya tanah lihat bentuk itu terus siapa yang menceritakan dia gitu siapa yang menceritakan Allah itu kalau dia serupa dan segambar sama Adam dan Hawa itu serupa dan segambar dengan dia berarti kan tentu ada yang melihat siapa yang mengatakan siapa yang mengatakan Allah itu serupa dan segambar dengan makhluk siapa kalau dalam Alkitab saya seperti itu makanya anda hanya menggunakan terjemahan makanya sekali-sekali belajar original teks kitabnya Yahudi supaya kita paham tidak mudah kita itu dikibulin oleh tokoh agama kita sendiri menyembunyikan kebenaran tidak ada di situ di kejadian 1 nomor 26 tidak diceritakan bahwa Adam dan Tuhan penciptanya itu sama enggak coba anda baca original teksnya supaya anda lebih paham lagi apa maksudnya coba dan Allah berkata Tuhan berkata biarkan kami membuat manusia dalam gambar kami menurut rupa kami dan biarkan mereka memerintah ikan-ikan hayam di laut jadi tidak dikatakan serupa dengan gambar serupa dengan gambar kita tidak biarkan kami membuat biarkan kami menciptakan manusia dalam gambar kami menurut rupa kami menurut sketsa menurut keinginan kami desain desain artinya rumah itu belum dibuat itu ketika orang desain kami desain dulu gitu itu maksudnya jadi ketika Tuhan mengatakan dalam kitabnya orang Yahudi wayomer Tuhan Elohim berfirman na'ase biarkan kami membuat atau menciptakan adam manusia besalmenu dalam gambar kami kitmatinu dan menurut rupa kami jadi sekarang begini saya ingin membuat sebuah rumah saya memiliki gambar lalu saya mengatakan saya mengumumkan biarkan kami membuat sebuah rumah segambar sama seperti gambar kami sama seperti gambar sumah dan rupa sumah artinya apa rumah atau desain yang sudah ada dibentuk oleh bang sumah maka rumah itu dibikin sesuai dengan gambar sumah sesuai dengan desain sumah bukan berarti rumah itu sama mukanya sama modelnya dengan fisik sumah enggak tapi sesuai dengan desain bang sumah nah karena Kristen ini ajalan politaisme ajaran helanesme pengajaran penyembahan terhadap dewa-dewa roh-roh coba anda lihat di wahyu 5 nomor 6 inilah ketujuh roh teos berarti anda penyembah roh-roh karena Tuhan anda memiliki tujuh roh penyembah roh-roh dalam tradisi romawi dan Yunani itu disebut helanesme atau politaisme nah itu disipanti oleh Kristen makanya supaya dia menjadikan Tuhan itu banyak dewa-dewa itu banyak maka diterjemahkan dengan tidak sesuai original teks kitabnya Yahudi seperti itu dipaham ya saudara ya sementara kalau anda ingin melihat Tuhannya orang Yahudi baca Yesaya 45 nomor 5 45 nomor 6 46 nomor 5 coba la ilaha illa ana wa ilahukum ilahu wahid Tuhan itu satu tidak ada Tuhan di luar aku tidak ada Tuhan di samping aku akulah satu-satunya Tuhan aku menciptakan langit menggariskan bumi seorang diri tidak ada yang lain menemani aku Yesus kemana pada saat itu tidak ada belum belum ada Yesus Masya Allah ada Ustadz kita di bawah jadi gitu ya saudara syukran Ustadz saudara Binsar dan juga Rab-Rab jadi sangat jauh kita meloncat kemudian ketika membahas Tuhan itu Yesus yang adalah manusia tidak bisa makanya panduannya di dalam Kristen di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 sebab banyak penyesat di dalam bahasa Yunaninya penyesat ini adalah planos planos ini manusia yang penuh dengan kebohongan atau manusia yang penuh dengan tipu daya sebab banyak manusia yang penuh dengan kebohongan telah muncul dan pergi ke seluruh dunia jadi ceritanya di Jerusalem banyak penyesat bergeser dari Jerusalem pergi ke seluruh dunia pergi ke seluruh dunia dimana mereka si pembohong dan si penuh yang penuh dengan tipu daya ini tidak mengaku tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia itulah penyesat dan itulah antikristus disitu dikatakan planos penipu pembohong yang dikatakan penipu lain di mulut lain di hati lain di kepala nah coba sekarang saya tanya saudara Rab dan saudara Binsar apakah menurut saudara Yesus itu manusia jawaban saudara pasti kompak manusia bang sumah tapi faktanya di dalam hati anda apakah betul dia manusia tidak apa buktinya di hati anda tidak anda kegerinya menyembah dia berarti mulut anda mengatakan Yesus itu manusia tapi pada prinsipnya hati dan akal anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan inilah yang disebut antikristus kalau ditanya Yesus manusia iya kenapa dia bisa membangkitkan orang mati kalau gitu apa jawaban saudara karena dia adalah Tuhan penipu kan tadi katanya manusia dia membangkitkan orang mati karena dia Tuhan penipu Yesus membangkitkan orang mati itu karena dia wakil Tuhan baca lukas 22 nomor 22 orang Israel harus tahu yaitu Yesus dari Nasaret yang telah dipilih yang telah dipilih dan telah ditentukan oleh Allah untuk menjadi perantara antara Allah dengan manusia Bani Israel agar Allah melakukan dengar agar Allah melakukan mujizat tanda-tanda kekuatan dihadapan Bani Israel melalui perantaraan Yesus berarti Yesus hanya perantara Allah untuk melakukan mujizat Yesus membangkitkan orang mati bukan karena dia Tuhan tetapi karena dia seratus persen manusia yang dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan mujizat di tengah-tengah Bani Israel in huwa illa abdun amna alahi wajal nah masalah ribadi Israel Yesus Isa hanya seorang nabi yang diberi nikmat kenabian kepadanya dan sebagai contoh kepada Bani Israel lukas 2 nomor 22 begitu bang cara belajarnya jadi kalau hari ini anda masih menganggungi Yesus itu manusia anda kena pasal 2 Yohannes 1 nomor 7 mohon maaf silahkan dibantah itulah perbedaannya memang antara Kristen dengan yang lain ya itu sesuatu hal yang positif bisa jadi negatif itu sama halnya kayak pencuri nih saya nyata-nyata melihat kalau orang ini mencuri tapi ada orang menganggap bahwa dia bukan pencuri dia hanya bisa saja alasan karena dia kelaparan dia enggak mencuri dia kelaparan cuma enggak melihat tuannya di situ jadi diambil sendiri kalau kita pun seperti itu jadi saya enggak paham rap rap ya lucu tuh sudah panjang lebar silahkan itu dibantah bang Jumah bilang jadi bang Jumah enggak paham rap rap apa pemaparan begitu panjang begitu jelas tapi jawabannya hanya terlepas dari dari apa ya makanya lepaskanlah doktrin itu lepaskan juga apa dokma sehingga kita pun dapat pandai ketika ada orang memaparkan sesuai dengan dalil-dalil yang ada kita dapat menangkapnya kalau Anda masih apa mengimani memakai doktrin ya doktrin bapak-bapak gereja yang sesungguhnya mereka sendiri pun ketika berdebat tidak tidak akan jauh berbeda dengan Anda semua bahkan keilmuan mereka ya saya jamin ketika berdebat dengan kami Anda lah yang menjadi jemaat lebih pintar dari mereka lebih jujur dari dari para pendeta Anda lebih jujur dari mereka itu itu yang saya apa saya jumpai selama ini itu kami berdebat sudah berpuluh-puluh tahun dengan orang-orang Kristen ini dan berbagai macam retorika mereka buat berbagai macam retorika yang mereka buat yang pada akhirnya perkataan mereka apa Tuhan kami ajaib Tuhan kami ajaib Tuhan kami maha kuasa tapi tidak kuasa seperti pendeta Lam Senai Bahu dahulu disampaikan itu nah itu bukti bahwasannya mereka juga yang orang-orang pendeta pendeta-pendeta yang kalian andalkan ataupun dianggap bahwasannya mereka lah yang mempunyai otoritas untuk menjabarkan Bible itu sendiri ternyata mereka pun tidak lebih tahu dari anda-anda semua sebagai jemaatnya begitu kawan oke oke Robi selamat sore selamat sore ya silahkan bertanya ke Gurunda Gurunda pertanyaan yang bagus Bang Jumah dijawab Bang Jumah aja Bang Jumah pertanyaan yang bagus Bang Jumah silahkan dijawab diulang-ulang sih apa pertanyaan yang buat sama si penasaran gitu apa pertanyaannya tentang orang yang dikatakan dalam Islam yang menggantikan Yesus tapi yang saya mau jawabannya sesuai ajaran Islam namanya jangan dilihat di Alkitab di Bebel kan yang ini kan saja tanyanya tentang di Islam si bangun siapa sih siapa ya yang digantikan Yesus dan kenapa sampai digantikan Yesus oke baik jadi kejadian itu berapa tahun yang lalu saudaraku dalam dalam Al-Quran yang saat tanya jadi saya tidak tahu oke oke kejadian itu 2000 tahun yang lalu sepakat kita ya 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 oke Bismillahirrahim Al-Quran kemudian dantang 1400 tahun silam berarti ada jarak kejadian dengan wahyu yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad itu kurang lebih 600 tahun dan kami menghukum dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah kami telah kami telah membunuh Al-Masih Isa Putra Maryam kami ini ada kata kami di sini siapa yang menyatakan kata kami ada kata kami inna 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 katal non ini merujuk kepada para pelaku nah sekarang wakaulihim inna katal mereka berkata karena ucapan mereka kemudian sesungguhnya inna sesungguhnya katal kami berkata kami berkata telah membunuh siapa Al-Masih kami di sini siapa pelakunya orang Al-Quran siapa bang orang-orang Yahudi dan juga kemudian Romawi jadi kalau kita mau tanya kepada siapa orang ini diserupakan oleh Allah maka yang bisa jawab ini siapa pelah bukannya bukannya Al-Quran untuk melengkapi supaya kita tahu caranya dijelaskan juga jadi kalau saudara ingin tahu siapa yang diserupakan dengan Nabi Isa alaih salam yang bisa menjawab itu adalah mereka yang melakukan penyaliban kalau andaikan mereka masih hidup tidak mungkin saya ajukan pertanyaan begini Pak iya Al-Quran itu datang kemudian untuk menepis tuduhan orang-orang Nasrani yang mengat orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan kami telah membunuh padahal Nabi Isa tidak dibunuh Nabi Isa diangkat kehadirat Allah tetapi siapa itu siapa itu yang menyaliban menyaliban ada orang yang dibunuh siapa itu tanya kepada mereka yang membunuh siapa yang mereka bunuh bukannya itu datang untuk melengkapi bang itu wahi Tuhan tidak Al-Quran melengkap dengan yang dilengkapi Al-Quran itu bukan cerita-cerita yang dilengkapi Al-Quran itu satu ilmu tauhid yang kedua syariat hukum hukum yang ketiga akhlak jadi yang dilengkapi itu adalah hubungan manusia dengan Allah Tuhannya hubungan manusia dengan sesama makhluk cerita tentang Nabi Isa di dalam Al-Quran atau di dalam hadis di dalam Al-Quran ini tadi saya membacakan Al-Quran Surah An-Nisa katanya Al-Quran dan hadis itu beda Al-Quran itu hukum hukum pokok yang penjabaran pokok Al-Quran diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril melalui roh kudus katanya untuk penyempurna ya bang menyempurnakan tentang ilmu tauhid menyempurnakan tentang hukum hukum bukan menyempurnakan kisah bukan menyempurnakan sejarah bukan bukan menyempurnakan sejarah ya tapi orang yang membantu Nabi Isa atau digantikan berjasa loh mungkin juga dia bukan orang berdosa tapi digantikan maksudnya itu kan setidaknya kalau memang melengkapi setidaknya kita harus tahu siapa-siapa yang berperan disitu bang sekarang begini sekarang begini kalau anda sangat penasaran kami kan sudah final Nabi kami Isa alaihissalam tidak dibunuh diselamatkan oleh Allah itu itu final di kami ada pun orang yang menggantikan posisinya itu di luar akidah kami mau dia Tarsan mau dia Tukul mau ataupun dia itu tidak ada masalah bagi kami tidak dilengkapi oleh wahid siapa itu dia tidak diceritakan tidak diceritakan karena tidak bisa tidak bisa umat islam itu mengadang-adang bahwa yang menggantikan adalah si Fulan kalau tidak ada pemberitaan langsung dari Allah mengira-nyira boleh menduga-duga boleh tapi itu bukan hal pokok dalam islam nah sekarang kalau anda berhasil tidak boleh bertanya itu siapa sedangkan dia sudah membantu menggantikan Nabi Isa tidak bisa anda tanya ke saya bukan saya pelakunya kalaupun saya yang bersangkutan sudah berpulang kalaupun saya mengatakan penggantinya adalah Yudas pasti anda akan cercah dengan pertanyaan pertanyaan baru nah sekarang kalau anda masih penasaran saja anda boleh cari cari siapa yang disalip melalui kitab saudara contoh saya akan menanyakan di Al-Quran Pak kita sudah final kita kami umat islam sudah final Nabi kami Nabi Isa terangkat ke langit yang menggantikan tentu adalah pengkhianat yang menggantikan tentu adalah orang yang berkhianat kepada Nabi Isa alaihissallam berarti Isa itu salah satu Nabi yang benar-benar disayangi Tuhan alaihissallam subhanallah dari semua Nabi semua Nabi disayangi oleh Allah semua Nabi Muhammad rencananya diracun kenapa Tuhan tidak mau menyelamatkan dia bang Nabi Muhammad ketika makan racun racunnya yang apa daging yang dimakan yang sudah dimasak pun bicara wahai Nabi Muhammad sesungguhnya aku telah dibumbuhi racun Masya Allah mati enggak dia mati bang kapan matinya yang mati sahabatnya bukan kapan matinya berarti Muhammad Muhammad tidak mati tidak mati pada saat dia makan racun itu masih hidup empat tahun Yesus di atas tiang salib minum Yesus di dalam kitab anda Yohannes 19 ini itu perbandingan sabar sabar untuk perbandingan Yesus Tuhan anda Tuhan lo mencicipi hanya sedikit asam anggur anggur asam mati saat itu juga mati asam anggur bang mati karena asam anggur mati mana mana yang katakan Yesus mati karena asam anggur oke oke kita kita baca dalilnya supaya tidak menjadi fitnah ketika kemudian Yesus itu diceritakan meminum anggur asam cuman sedikitpun dia minum mati dia di atas tiang salib itu dia mana-mana yang menyatakan dia mati dia kan sudah-sudah mengalami berbagai macam penyiksaan berbagai macam penyiksaan lambungnya ditombak dia mati penyiksaan minum anggur asam nabi muhammad kan sudah tahu kalau ada masih dimakan yohanna 19 nomor 30 coba anda baca disitu saya tidak pegang kita bang saya juga tidak pegang samanya kita bedanya saya ada roh kudus anda ada rohan jangan selalu menganggap diri paling hebat dan paling bukan 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 saya merasa hebat memang di kitab anda yang ada itu adalah roh murni roh murni yang ada roh kudus di agama anda tidak mau menyatakan diri paling benar si bang saya tidak mengatakan wahyu alas berenghasil lengkap belas di dalam yohannes 19 30 sesudah yesus minum anggur asam dia wahsunya yang sudah selesai lalu menunjuk menundukkan kepalanya lalu matilah dia ini yohannes 13 30 19 30 minum anggur lalu matilah dia iya baca dalilnya mana saya belum pegang alkitab makanya dengar di layar itu di layar itu saya besarin ya di besarin nyoga ngeles kamu oh itulah suatu anggur asam mereka mencucurkan makaram anggur asam pada sebatang ispul namun dia pun mati TSI 2014 mengatakan dia pun mati dia mati bukan keracunan anggur itu sesuai dengan yang dalam ajaran itu dia mati karena mengalami penyiksa itu sudah jelas itu apa pengenapan kebuatan yang sudah jelas datanya masih di bantang yohannes yohannes ketika mereka haus ketika mereka haus memberi memberi memberiku memberiku anggur asam dia dikasih oplosan sampai dia mati matikan pada hari itu juga mati diratun dia tapi orang yang berjahat tapi aku tidak mau ditulis kenapa harus lengkap memang kalau misalnya dituliskan yang mati disitu adalah yudas terus apa hubungannya dengan iman islam beriman ke yudas gitu tidak hubungan kan sesuanya 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 tidak tidak dituliskan siapa siapa kenapa digantikan tidak ada kewajiban Allah mengikuti kejirat anda sekarang begini kita buktikan saja dulu siapa yang kemudian saya tentang al-quran takut di bahasa lari takut bahasa takut takut kalian akan cari pembenarannya di bibel tanya anda bertanya siapa yang menggadikan nabi isa lari ke bibel jangan lari ke bibel dikit lari ke bibel beriman ke bibel beriman beriman percaya juga para itu parah karena di bibel menjelaskan yang mati di salib itu bukan Yesus anak meriah paham itu makanya belajar itu baru mau jari yang nyocok dinyatakan anak maria itu adalah al-quran dan sabar dulu anda mau belajar atau anda gimana anda mau model kuat kuat dan bicara dengan saya atau anda mau belajar mau belajar atau suara bukan mau kalau begitu diam karena anda mengatakan Yesus itu tidak disalir namanya wahyu harus mengikuti kenapa langkah dengar apakah kitab anda itu wahyu itu firman yang bukan wahyu itu saya minta menjelaskan Yesus usia 13-29 ada kitab wahyu menjelaskan tentang Yesus usia 13-29 ada itu memang tidak ada cuma dalam umur itu Yesus menjalani hidupan normal wahyu itu kening di berarti kitab wahyu bukan wahyu karena tidak lengkap betul nikolanya kebebel sih kan bagaimana 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 anda mencari bagaimana mencari di dalam alpuran siapa yang menggantikan nabi isa kenapa penerah di bebel kenapa sakit sakit siapa yang menggantikan nabi isa jawaban saya kalau tidak tahu tanya yang menyalipkan karena Allah mengatakan diserupakan bagi mereka mereka siapa harusnya lengkap kenapa harus mengikuti keinginan anda katanya wahyu lah bagaimana kita menggantikan bagaimana kita tidak lengkap bagaimana sejarah Yesus tidak lengkap berarti bukan wahyu kan menutupi kelemahan kitab anda dengan mengambil di Al-Quran saya mengembalikan kekitab saudara sama-sama kita punya kitab jangan jadikan kitab saya sebagai tameng untuk kemudian menyembunyikan bukan kelumpuhan kita saudara sekarang saya balik tanya coba ceritakan siapa nama bapaknya Paulus di empat kitab Paulus jawab kan anda kan ya memang anda anda cuman ingin menyerang tapi menyembunyikan kita saya tanya kitab anda menceritakan bapaknya Paulus itu siapa 14 buku di Karang Paulus tidak ada satupun bapaknya apakah itu wahyu lalu wahyu yang dimakan kambing itu gimana wahyu dimakan kambing wahyu 10 nomor 10 coba baca kan wahyu ala yang dimakan kami kan ada bang yang kata iya sekarang baca wahyu 10 nomor 10 bisa baca bisa kau bacakan saya wahyu 10 nomor 10 bisa tidak pegang Alkitar makanya berarti anda itu hanya punya roh halus saya punya roh kudus wahyu 10 nomor 10 lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malekat itu dan memakannya di dalam mulutku dia merasa manis seperti madu tetap sesudah aku makannya perutku menjadi pahit rasanya ini kitabnya siapa dimakan oleh orang ini jawab yang 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 memakan siapa bang yang memakan kita siapa ini wahyu 10 nomor 10 justru saya bertanya siapa siapa berarti lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malekat dan memakannya di dalam mulutku dia merasa manis seperti madu tetap sesudah kemalennya perutku menjadi pahit rasanya bagaimana caranya itu perut bisa pahit rasanya bisa enggak orang perut merasakan pahit bisa ya kita makan ya makan makan siapa yang makan siapa yang makan dalam Quran siapa yang makan kitab mu ini di dalam wahyu anak yang pegang wahyu yang ada di dalam kita siapa yang gantikan isa siapa yang gantikan isa siapa yang gantikan isa yang menggantikan isa adalah pengkhianat wahyu juga tidak memberitahu adalah pengkhianat sama ketika saya tanya wahyu siapa yang makan siapa yang makan siapa yang makan siapa yang makan ini kitab siapa yang makan saya tanya anda bang saya juga saya sudah menjawab jawab belum anda menjawab siapa saya sudah jawab tidak disebutkan dalam ukuran siapa nama yang menggantikan nabi isa alaihissalam berarti lalu otomat suahnya tidak lengkap biar aja kami tidak butuhkan itu kami tidak butuhkan kami tidak butuhkan namanya kami tidak butuh namanya nabi isa diselamatkan ya giliran nabi muhammad yang membawa wahyu ke dunia tapi kode racun bisa kena dimana dirancun Tuhan yang dirancun di tiang salib itu baru benar bukan bukan yang benar itu hal mobil kasih kalau nabi muhammad sallallahu alaihissalam kemudian nabi muhammad sallallahu alaihissalam kemudian dirancun oleh wanita pada saat dia dikhebar dia kemudian makan begitu dia makan daging yang sudah masa itu bicara aku telah diberi racun rasulullah memuntahkan makanan itu beliau tidak mati Yesus yang mengeluh istrinya Yesus kemudian makan anggot minum anggur asam hari itu juga dia kolaps kejang kejang penyakit ayam yang namanya Tuhan disiksa seperti apapun kalau dia Tuhan pagat tidak bisa mati yang namanya Tuhan tidak akan mungkin mati yang namanya Tuhan tidak mungkin mati ini ada di racun mati tapi dimana racunnya mati racunnya mematikan Tuhan saya ingin tahu apa yang bisa membunuh Tuhan Tuhan ada tertulis Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam kemudian beliau diracun tapi hidup selama empat tahun dia masih memimpin jemaah dia memimpin umat islam dia memimpin kemudian haji haji wadah dia pimpin selama empat tahun lamanya Tuhan yang punya nanat makan racun dia tidak makan tapi cuma mencicipi mati ada Tuhan mati gara-gara minum racun secual dikalah oleh baginda Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wasallam makan racun tapi tidak mati hari itu juga malah hidup empat tahun kemudian dan berdakwa bahkan dia memimpin kemudian jemaah untuk berhaji itu hebatnya Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam kenapa hanya kristen sudah dia berlangsung menolak dia mengeludu istrinya kenapa dia mengeludu istrinya mati dia ada Tuhan mati Tuhan tetangga kita mati malu malu diajarin ngotot kita sudah katakan terkait siapa yang menggantikan Nabi Isa alaihi salam itu tidak bersentuhan dengan akhidah umat islam kalau yang menggantikan Yudas diterangkan misalnya di dalam Al-Quran maka akan muncul dari orang-orang bahlul kenapa saya katakan bahlul kalau dia membahas Al-Quran kritis wah paling kritis siapa namanya yang menggantikan Isa kalau misalnya ada Yudas berapa usianya dimana rumahnya berapa nomor sepatunya apa warna kulitnya bahlul jadi Al-Quran tidak menyentuh itu kenapa tidak ada hubungannya dengan akhidah akhidah umat islam Nabi Isa diangkat kepada Allah diangkat ke sisi Allah nah sekarang kita identifikasi sumber yang kedua adalah Biblos bagaimana cerita Biblos mari kita lihat di dalam Markus 14 ya terterah keadaan yang sangat memilukan dan memalukan disitu ketika ada oknum bernama Yesus ditangkap ternyata ada orang yang berlari kenapa dia berlari dan kenapa dia dikejar bukankah Yesus yang menjadi tujuan penangkapan yang ingin dibunuh hanya satu siapa dia Yesus dimana tertulis cukup satu saja tertulis di dalam Yohannes 11 baca di Yohannes 11 data diantara nomor 45 50 sampai 55 tertulis bahwa Yesus satu-satunya orang yang harus kita bunuh jangan yang lain di Markus 14 50 orang bernama Yesus sudah ditangkap terus kenapa masih mengejar yang lain dikejar yang lain karena yang lari ini adalah Yesus beneran kok bisa kayak gitu ya itu adalah Yesus beneran kenapa karena yang lari itu melepaskan kain lenan apa hubungannya bang sumah yang menggunakan kain lenan satu-satunya pada masa itu namanya Yesus tepat tangan dulu dimana tertulis Yohannes 13 4 apa tertulis disana lalu bangunlah Yesus lalu menanggalkan jubahnya lalu Yesus mengambil sehelai kain kain lention lenan Yesus melepas jubah lalu menggantikan dengan kain lenan ingat siapa siapa Yesus Yesus pintar nah sekarang kita ketik api pada saat penangkapan ada seorang pada waktu itu hanya menggunakan kain lenan untuk menutup badannya mengikuti Yesus yang ditangkap begitu ingin ditangkap orang ini lari melepaskan kain lenan lari dalam keadaan telanjang blad saya ulang telanjang blad itu bahasa inggrisnya bahasa indonesia bugil jadi bahasa inggrisnya telanjang blad kemudian bahasa indonesia bugil jadi dia melepaskan kain lenan mulat-mulat bahasa inggris itu dia melepaskan kain lenan habis itu dia lari dalam keadaan telanjang blad dalam bahasa inggris bahasa indonesianya bugil jadi dia lari dalam keadaan bugil Markus 14 52 tetapi orang itu melepaskan kain lenannya dan lari dengan telanjang siapa yang tadi menggunakan kain lention siapa Yesus jadi dikatakan di Markus 14 52 dia melepaskan kain sindon atau kain lenan dan lari dengan telanjang lari dengan telanjang blad nah itu dia artinya bahwa ada sosok yang ingin ditangkap tapi tidak berhasil yang tidak berhasil ini siapa yang lari dalam keadaan telanjang blad ini siapa karena tidak mungkin dia terangkat ke langit dengan menggunakan pakaian karena pakaian ini adalah pakaian apa pakaian yang ada di atas muka bumi gak mungkin dia menggunakan pakaian yang sifatnya fana terangkat ke alam yang berbeda tentu dia dipakaikan oleh Allah pakaian yang sama yang digunakan kepada Nabi Adam alaihissalam maka dia melepaskan kain yang ada di alam fana menuju ke langit dengan menggunakan pakaian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala laksana Nabi Adam alaihissalam tapi begini Bang Suma apa di Markus 14 Bang Suma iya ada yang disebut namanya sudah jelas siapa disebut disitu Yesus ah masa iya mana dalilnya ada Bang Suma baca aja di Markus 14 nomor 50 apa yang diterangkan disitu Markus 14 oh dia melarikan diri tapi kan tidak ada namanya Yesus disana ada Bang Suma nama Yesusnya dimana nama Yesusnya dimana disebutkan tak ada nama Yesus disitu ada didatang nomor berapa 5 satunya loh tadi katanya nomor 50 ece-ece Bang Suma supaya yang dibawa juga belajar supaya laskar ini juga belajar supaya mereka bisa berkesan ternyata memang ada ditangkap dan namanya Yesus tertulis dimana entahlah tertulis dimana cuman dikatakan bahwasanya ada seorang yang kemudian ditangkap tapi kemudian tidak diceritakan bahwa yang ditangkap pada saat itu bernama Yesus kalaupun dia disebut Yesus ada dua Yesus ada dua Yesus yang ada pada saat itu siapa aja Bang Suma Yesus anak ibu dan Yesus anak bapak siapa Yesus anak bapak dia adalah penjahat nasionalis yang menjadi incaran kekaisaran Romawi dia adalah penjahat kelas kakak namanya siapa Yesus Bar Abbas kembar satu Yesus anak ibu yang satu Yesus anak bapak yang dituhankan Kristen hari ini Yesus anak anak bapak bapak mana mau orang Kristen disebut Tuhan yang adalah anak Maria mereka mereka mau menuhankan anak bapak anak bapak berarti Yesus Bar Abbas Yesus Bar Abbas Bar artinya anak laki-laki Abbas artinya Abba bapak berarti Yesus Bar Abbas Yesus anak laki-lakinya ayah tebut tangan makanya Yesus disebut sebagai anak bapak anak ibu mau gak mereka terima gak mau kalau anak ibu berarti dia manusia yang penting jangan anak singkong oke ya kita selesai disitu pertanyaannya sekarang kalau yang ditangkap adalah Yesus anak Maria pertanyaannya mana Yesus Bar Abbas kemana dia pergi kemana gak gak ada tapi kalau yang ditangkap adalah Yesus anak bapak anak Maria mana terangkat ke langit kelop kalau yang ditangkap adalah Yesus anak ibu Yesus Bar Abbas masih ada di penjara mana dia mana kisahnya cari ada gak kisah Yesus Bar Abbas setelah ada penangkapan dan pembunuhan di atas yang salib ada gak gak ada lalu mana kan Yesus ada dua betul Yesus Bar Abbas Yesus putra bapak mati disalib Yesus anak Maria terangkat ke langit klop klop salah bang sumah yang benar yang ditangkap itu Yesus Bar Abbas yang ditangkap juga Yesus anak Maria lalu Yesus anak Maria disalib Yesus Bar Abbas kemana kemana ke 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 babua peti kelapa sawit gak ada sepi pemberitaan Yesus putra bapak Yesus Bar Abbas gelap sepi pemberitaan gak ditahu kemana perginya berarti sangat boleh jadi yang disalibkan itu adalah Yesus putra bapak coba tanya teman Kristen benarkah yang disalib itu adalah putra bapak pasti mereka mengatakan benar berarti indikasinya Yesus Bar Abbas oke saya kira begitu teman-teman sekalian jadi kalau di Al-Quran jelas tidak diterangkan siapa yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam tetapi kemudian yang disalibkan itu tetap adalah pengganti Amsal 21 nomor 18 Tuhan mengatakan orang pasik dipakai oleh Tuhan sebagai ganti orang yang jujur orang yang benar kemudian diselamatkan dan orang pasik kemudian yang menjadi ganti dari mereka yang pasik ini apa yang benar ini kita baca di dalam Amsal 21 orang pasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur oke paham kita di sini ya nah Yesus Yesus diterangkan di dalam keluaran 23 nomor 7 ini terakhir dari saya 23 jelas sekali dikatakan bahwa saya jangan kau jauhkan haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong orang yang tidak bersalah Yesus dan orang yang benar Yesus tidak boleh kau bunuh Herodes mengatakan Yesus tidak bersalah Pilatus mengatakan Yesus tidak bersalah bolehkah dia dibunuh tidak boleh dibunuh menurut berdasarkan keluaran 23 nomor 7 aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah jadi tidak mungkin Yesus orang benar menjadi korban untuk orang yang bersalah karena orang yang bersalah tidak dibenarkan oleh Allah jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah suap jangan kau terima sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutar balikan perkara orang-orang yang benar ini sudah terindikasi kuat bahwa Yesus dikhianati maka yang menggantikan Yesus di atas tiang salib adalah yang mengkhianati dirinya saya ulang di dalam kitabnya teman Kristen jelas sekali diterangkan bahwasanya Amsal 21 nomor 18 Tuhan menggantikan orang yang benar dengan menggunakan orang yang fasik orang yang fasik kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menggantikan orang yang jujur dan kebetulan saja Yesus itu adalah orang yang jujur sekiranya demikian dari saya teman-teman sekalian kalau masih ada pasien silahkan diangkat disini ada naro sumber kita dari Islam yang lain terima kasih itu bang pasien bang si pinsar tadi saya periksa nadinya sudah enggak berfungsi aktif telpon keluarganya untuk segera menyiapkan ini persembahan dikumpulin bang cuma ini sudah berfungsi padahal sudah menyiapkan ini kapan seluruh seluruh masih hidup aku nunggu selesai khotbah baru persembahan dikumpulkan selesai tanggapin 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 apa mau ditanggapin udahlah kalau sama bang jumal suka suka dia jangan kau bilang suka dia bilang bahwa yang dikatakan bang jumal itu bener 100% enggak bisa dipungkiri kau harus jujur disini pinsan iya kalau menurut dari kak saya kan enggak mungkin enggak seperti itu penjelasannya gitu loh jadi kamu membantah bibelmu juga udah yang lain aja lah astagfirullah udah aku bilang aku bilang dia enggak bernapas lagi tuh malam 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 ini yang ini banyak yang ngajak mu'alap dia tuh aduh bin syar mu'alap lagi yang tadi lagi bang ngotot kali dia minta naik bang yang mana yang nganya Al-Quran tadi yang ngotot kali ditambah kalau standarnya harus dituliskan dengan runut sebagaimana kemauan mereka sedangkan Baidol saja tidak menuliskan secara runut dengan pasti ketika Yahanes yang konon katanya adalah abangnya Cisus itu sendiri yang berseru-seru di tengah padang gurun untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan itu saja yang konon katanya dipenggal kepalanya oleh Herodes yang kepalanya di dalam penjara entah tubuhnya di mana itu konon katanya bangkit itu pun tidak dikesahkan setelah bangkit itu dia kemana dan Cisus sendiri yang konon katanya Tuhan bukan menolong abangnya yang dipenggal oleh Herodes malah dia pergi ke kapal untuk makan roti makan makan roti jadi jadi standarnya itu harus ini ketika di dalam kitab kalian pun tidaklah menjelaskan dengan detail setiap insan yang ditulis disitu maka jangan menuntut di kitab orang lain juga harus detail begitu ya karena ketika kami pertanyaakan Yohanes ketika selesai dipenggal konon katanya dia bangkit kembali itu dimana dikabarkan dituliskan dimana lalu dia keluyuran kemana ketika ia bangkit dan berbuat apa setelah dia bangkit toh bukti nyata tidak ada kisahnya juga dan bukan Jesus juga yang menolongnya ketika kepalanya itu masih di dalam penjara malah justru anak anak gadis Herodes sendirilah yang menolongnya ketika ia Herodes mengadakan ulang tahun dan mengundang para pembesar-pembesar kerajaan lalu anaknya menari-nari di depan mereka dengan menyenangkan hati mereka lalu Herodes menjanjikan engkau telah membuat kami bersenang hati lalu aku akan memberikan hadiah kepadamu dan sekalipun dari separuh kerajaan surga ini engkau pinta eh kok kerajaan surga separuh dari kerajaan ini engkau pinta akan aku berikan maka anaknya Herodes anak gadis yang menjumpai ibunya ya lalu ibunya berkata memintalah hadiah kepala Yahanes untuk diletakkan di talam nah setelah itu tiba-tiba tidak tahu dari mana datangnya jasadnya dari mana ya tubuhnya ini yang tidak ada kepalanya ini setelah diberikan kepala itu tiba-tiba dikubur saja katanya nah tidak diceritakan jasadnya ada dimana ya tubuhnya ini ada dimana diambil dari mana itu tidak dikesahkan padahal Yahanes ini adalah orang salah satu orang yang dinubuatkan bahasanya dialah yang akan menyiapkan jalan Tuhan nah itu pun tidak dikesahkan jadi jangan menuntut jangan aneh-aneh akademis saja begitu kalau kami memakai Bible untuk menguraikan itu sebagai pendekatan yang dimana kalian mengimani dari apa yang kami ucapkan melalui Bible itu sendiri kalau dengan Al-Quran jelas kalian tidak mengimani dari apa yang kami imani maka akan sia-sialah kami menguraikan segala sesuatu apa yang kami ucapkan melalui Al-Quran itu sendiri sebab kalian tidak mengimani dari apa yang kami imani jadi kalau kita memakai Bible itu sebagai pendekatan agar kalian mudah untuk faham selamat menikmati selamat menikmati